Ketika Pangeran Diponegoro tiba di lengkong, beliau melihat jasad para pangeran serta Tumenggung Wong, Sokusumo dan Purwo di Puro yang posisinya berdekatan dengan jasad Pangeran Aryo Panular dan Pangeran Mertosono. Rupanya, kedua Tumenggung itu mencoba melindungi kedua pangeran dari amukan para pengikut Pangeran Diponegoro. Di pagi hari dengan suasana yang cerah ini, aku lajukan kendaraanku menuju ke utara kota Yogyakarta, menuju ke sekitaran wilayah Tempel Sleman. Ketika mengunjungi Gua Selarong dan juga Gunung Mijil beberapa waktu lalu, aku terusik dengan kisah yang bisa dibilang sebagai sebuah kisah tragis, yaitu kisah pertempuran para keluarga keraton Yogyakarta dengan pengikut Pangeran Diponegoro dan menewaskan banyak pangeran. Salah satunya adalah Pangeran Aryo Panular. Siapakah beliau? Berikut yang bisa dihimpun senyum Indonesia dari berbagai sumber. Pangeran Diponegoro Pangeran Aryo Panular atau lengkapnya Bendoro Pangeran Aryo Panular adalah putra dari Sultan Mangkubumi atau dikenal juga dengan nama Sri Sultan Hamengkubono I. Tertulis dalam Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat di tahun 1988, bahwa Pangeran Panular lahir dari seorang selir bernama Bendoro Mas Ayu Tondowati. Bendoro Mas Ayu Tondowati merupakan putri yang berasal dari Kerajaan Belambangan Jawa Timur. Setelah perjanjian Gianti yang terjadi pada tahun 1755, persahabatan antara Sultan Mangkubono I dengan Gubernur Pantai Timur Jawa yaitu Nikolas Harting sangat dekat. Bisa dikatakan, jika Sultan Mangkubono I terbantu oleh Harting, karena berkat kepiawaian diplomasinya, Harting bisa mengakhiri konflik perang Gianti dengan sebuah perjanjian yang berdampak pada Sultan Mangkubono I mendapatkan separuh tanah Mataram dan kemudian mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Untuk menunjukkan tanda persahabatan mereka, Harting menjodohkan seorang putri yang bernama Mas Ayu Tondowati atau Tondowati kepada Sultan Mangkubono I. Dari rahim Bendoro Mas Ayu Tondowati ini, lahirlah Pangeran Aryo Panular, yang kemudian setelah terjadinya geger spehi di tahun 1812, beliaulah yang menjadi saksi mata kejadian tersebut, dan mengisahkan dalam babatnya, yang kemudian diberi judul Babat Bedah Ing Ngayok Jakarta. Dalam babat itu, Pangeran Aryo Panular sebagai saksi mata sekaligus pelaku yang ikut merasakan pahit getirnya kejadian tersebut menuliskan, ketika Rafles dengan tentara Inggris dan sepoinya menggempur dan menjarah habis-habisan kekayaan keraton Yogyakarta. Pangeran Aryo Panular memang dikenal sebagai seorang intelektual di masa itu. Dan jika mendiang Sri Sultan Hamengkubono III masih hidup, ketika mendengar bahwa Pangeran Panular gugur di Medan Laga di tangan pengikut Pangeran Diponegoro, pasti Sang Raja sangat sedih dan meneteskan air matanya. Betapa tidak, orang yang selama terjadinya penyerangan Inggris di Yogyakarta, pada tanggal 18, 19 hingga 20 Juni 1812, dan selalu mendampingi dirinya yang saat itu masih menjadi putra mahkota, harus meregang nyawa di tangan pengikut Pangeran Diponegoro putranya sendiri. Kala terjadinya geger spehi atau geger sepoi, yaitu pertempuran antara tentara Kasultanan Ngayogyakarta dengan tentara Inggris dan sepoi di bawah komando Rafles, yang menjadi sasaran serangan meriam pertama kali, adalah kediaman putra mahkota yang berada di Komplek Kadipaten. Letaknya di Timur Laut Keraton, sehingga posisinya paling dekat dengan meriam Inggris yang ditembakkan dari benteng Fredeburg. Karena kondisi Komplek Kadipaten rusak parah, maka putra mahkota mengirim pesan kepada Sultan Amengkubono II atau Sultan Sepuh, melalui pamannya yang bernama Pangeran Aryo Panular. Pesan itu mengabarkan bahwa Komplek Kadipaten membutuhkan bantuan tentara, untuk mencegah Komplek Kadipaten dikuasai oleh tentara Inggris. Pangeran Aryo Panular dengan susah payah menuju ke Daton, menemui Sultan Sepuh, tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya Pangeran Panular kembali menuju Kadipaten menemui putra mahkota, dengan bertaruh nyawa menghindari serangan meriam dan desingan peluru. Karena putra mahkota tidak mendapatkan bantuan tentara, maka Pangeran Aryo Panular menyarankan, agar putra mahkota segera keluar dari Kadipaten untuk menyelamatkan diri. Hal ini disampaikan oleh Pangeran Aryo Panular, dengan memberi contoh sejarah penyerangan Trunojoyo ke Pleret pada zaman Amangkurat I berkuasa. Amangkurat I terpaksa menyingkir dari keraton untuk menyelamatkan diri. Mendapat penjelasan dari Pangeran Aryo Panular, akhirnya putra mahkota bersedia keluar dari Komplek Kadipaten dan menuju ke Taman Sari yang lokasinya lebih aman. Putra mahkota sangat berterima kasih kepada Pangeran Aryo Panular, karena membimbingnya keluar dari Komplek Kadipaten yang telah porak-poranda. Menurut putra mahkota, sosok Pangeran Aryo Panular adalah seorang pangeran yang pemberani, tidak seperti paman-paman Putra mahkota yang lain, seperti Pangeran Diposono dan juga Pangeran Dipo Wiono, serta pangeran lain yang lebih memilih menjadi pengecut dengan bersembunyi di sudut-sudut keraton. Namun setibanya putra mahkota menuju Taman Sari di daerah Ngasem, akhirnya putra mahkota dan Pangeran Aryo Panular ditangkap oleh tentara Inggris di Gapura Jogoboyo atau juga disebut sebagai Pelengkung Taman Sari. Setelah tertangkap, putra mahkota dan Pangeran Panular dibawa tentara Inggris menuju Benteng Fredeburg, tempat Raffles dan Residen John Crawford berada. Ketika masuk di dalam benteng itulah, Pangeran Aryo Panular terkejut melihat Pangeran-Pangeran Jawa bersama Raffles, seperti Perang Wodono II atau Adipati Mangkunegaran dan Pangeran Notokusumo, pendiri Kadipaten Pakualaman berpakaian militer ala militer Eropa. Akhirnya putra mahkota dan rombongan dipersilakan masuk ke dalam benteng Fredeburg dengan ramah untuk membicarakan langkah-langkah berikutnya setelah keraton Yogyakarta Jebol dan Sultan Sepuh ditangkap. Memang, setelah Sultan Sepuh tertangkap oleh tentara Inggris, kemudian putra mahkota dinobatkan Raffles menjadi Raja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubono III. Karena kerja keras Pangeran Aryo Panular tersebut Pangeran Suroyo atau putra mahkota bisa naik tahta. Namun beberapa tahun kemudian, pecahlah Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Ada beberapa kerabat Pangeran Diponegoro yang hubungannya masih terhitung paman dan kakeknya, terpaksa menjadi pihak yang berlawanan dengan Pangeran Diponegoro. Karena sang paman dan sang kakek lebih memilih membela Sultan Yogyakarta, yang harus mendukung sekutunya yaitu kolonial Belanda, untuk memerangi Pangeran Diponegoro. Paman dari Pangeran Diponegoro yang harus meninggal dengan tragis ketika melawan pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro, antara lain adalah Pangeran Mertosono atau juga dikenal dengan Pangeran Murdoningrat dan juga Pangeran Aryo Panular. Pada tanggal 8 Juli 1826, Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Green di Dekso, daerah rencana yang akan didirikannya keraton Diponegoro. Saat itu, Belanda didukung oleh pasukan Yogyakarta, yang dipimpin oleh Pangeran Mertosono dan Pangeran Aryo Panular, yang masih terhitung sebagai kakek dari Pangeran Diponegoro. Tetapi setelah dilakukan serangan di Dekso, ternyata Pangeran Diponegoro dan pasukannya sudah mengosongkan Dekso dan melakukan Perang Grilia. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Green kembali ke Yogyakarta. Sementara Pangeran Mertosono dan Pangeran Aryo Panular beserta pasukan Yogyakarta diperintah oleh Mayor Jenderal Van Green untuk tetap berada di Dekso, mengantisipasi apabila pasukan Diponegoro kembali ke Dekso. Ketika kembali ke Yogyakarta, Mayor Jenderal Van Green dan pasukannya dalam perjalanan di daerah Kasuran Minggiran Sleman, disergap oleh pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Sentot Prawiro Dirjo. Dalam penyergapan itu, banyak tentara Belanda yang tewas, sedangkan Mayor Jenderal Van Green bisa selamat dan kembali ke Yogyakarta. Setiba di Yogyakarta, Mayor Jenderal Van Green kemudian memerintahkan melalui kurirnya agar Pangeran Mertosono dan Pangeran Aryo Panular yang sedang berada di Dekso untuk kembali bergerak ke Yogyakarta. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar pasukan Pangeran Mertosono di Dekso tidak dikempur oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 30 Juli 1826, pasukan yang dipimpin Pangeran Mertosono, Pangeran Aryo Panular dan Lieutenant Howbert dalam perjalanan ke Yogyakarta disergap pengikut Pangeran Diponegoro di daerah Lengkong, daerah perbatasan Sleman dan Kedu. Dalam pertempuran dahsyat itu, Pangeran Mertosono, Pangeran Aryo Panular dan beberapa pangeran lain serta keluarga keraton dan Letan Howbert menjadi korban. Kematian yang menimpa Pangeran Mertosono dan Pangeran Aryo Panular ini membuat Pangeran Diponegoro sangat terpukul sebab serangan tersebut dikabarkan di luar rencana dari Pangeran Diponegoro dan pengikutnya yang melakukan tersebut bergerak lepas dari garis komandonya. Pangeran Diponegoro Dalam perjalanan menuju ke lokasi yang kabarnya menjadi peristirahatan terakhir dari Pangeran Aryo Panular, aku sempat membatin betapa perjalanan sejarah memang tak selalu mulus dan lancar serta baik-baik saja. Begitu banyak intrik dan tragedi yang menyertainya. Dan ini terjadi tak hanya dalam perjalanan sejarah bangsa ini saja, tapi hampir di seluruh perjalanan sejarah lain di dunia. Dan kembali aku diingatkan, untuk belajar tidak tahu agar bisa mengetahui, belajarlah tidak mengerti untuk bisa mengerti, dan belajarlah untuk tidak memahami agar bisa memahami. Sekitar 30 menit dari kota Yogyakarta, tibalah aku di sekitaran wilayah Lengkong atau Ngelengkong. Suasana sangat sepi dan tak ada satupun orang yang bisa kutemui, untuk meminta izin melakukan soan pada Pangeran Aryo Panular. Oh iya, jika Pangeran Mertosono yang tadi sempat dibahas juga dalam paparan di atas, beliau dimakamkan di Komplek Giri Loyo Imogiri. Dari kejauhan terlihat sebuah bangunan sederhana di tengah persawahan dan perkebunan. Tak ada satupun penanda jika dalam bangunan tersebut beristirahat Pangeran Aryo Panular, tokoh intelektual yang terbilang memiliki hubungan sebagai kakek dari Pangeran di Ponegoro. Di sekitar komplek pemakaman terlihat cukup banyak makam dengan cungkup dan nisan-nisan tua. Melihat aneka rupa bentuk nisan ini, aku sangat ingin mempelajarinya, sebab sama sekali aku tak mengerti berawal dari era kapan nisan-nisan tersebut. Terima kasih telah menonton! Aku pun kemudian segera menuju ke area bangunan utama. Namun karena terkunci, aku hanya bisa berdiam diri di depan pintu bangunan, mengaturkan rasa hormat dan penghargaan luar biasa bagi Pangeran Aryo Panular dan semua yang dimakamkan di lokasi ini. Cukup lama aku berdiam diri di lokasi ini, karena ingin menunggu jika mungkin ada pihak yang bertanggung jawab pengurus komplek makam ini muncul. Tapi hampir satu jam aku menunggu tak ada siapapun yang muncul. Dan akhirnya aku lajukan kembali kendaraanku, yang entah akan membawaku kemana lagi.